Balik lagi lor, kita di Borgol. Nah, ini ada berita tentang larangan melintasnya truk batu bara yang non-BH atau tidak menggunakan pelat BH atau pelat luar dari BH. Itu dilarang. Kek mana beritanya? Kita pantau. Di pantauan, bangjek. Menindaklanjuti surat perintah dari Dirlantas Poldacabi, Jajaran Satuan Lalu Lintas Polores Batanghari melakukan patroli serta pemeriksaan surat-surat kendaraan truk batu bara yang melintas di ruas jalan lintas Sumatera Muara Bulianjambi guna mengantisipasi adanya pelanggaran terhadap kendaraan bernomor plat non-BH yang melintas. Kepala Satuan Lalu Lintas Polores Batanghari, AKP Sudiharsono mengatakan, sesuai tindakan tegas yang berlaku, pihaknya akan menghentikan aktivitas pengendara truk batu bara tersebut. dan melakukan kedirlantas Poldacabi untuk melakukan pengurusan izin operasional di Provinsi Jambi. Salotes akan memanfaatkan areal terminal Muara Bulian sebuah lokasi titik cegat truk batu bara. Bila ditemukan angkutan batu bara yang non-BH, akan dihentikan operasional sebelum mengurus izin operasional Kedirlantas Poldacabi. Pertama, kita akan melaksanakan kegiatan yang sama. Pertama, mungkin kita koordinasi dengan terminal Muara Bulian. Jadi, kita akan melaksanakan kegiatan di sana. Pemeriksaan kendaraan yang non-BH kita akan tepikan dan kita akan periksa surat-surat kendaraannya. Kendaraan kita akan hentikan dan mengarahkan sopir ataupun pemilik kendaraan untuk mengurus surat izin melapun. Sementara itu, Kasat Lantas Sudiharsono menambahkan pihaknya telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sopir terkait aturan larangan truk batu bara non-BH yang beroperasi di Jambi. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.